Saya tahu ini tidak adil Membandingkan semua Bluetooth speaker yang pernah hadir di hidup saya dengan Archer A320 Tapi kenyataannya Speaker ini telah membuat saya menjual hampir semua Bluetooth speaker saya Habis suaranya sih Menggelegar Ukurannya juga sih Bikin maling gak mau gondol Bikin orang males buat pinjem Dan looksnya itu loh Bukam bu cuy Dan looksnya itu loh Bambu cuy Cocok banget buat ditaruh di meja kerja saya Seandainya studio mini saya nanti sudah bisa ditempati Tapi buat sekarang Kita dengerin aja deh Suaranya Terima kasih telah menonton! 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 dari Archer A320 ini menggunakan bahan bambu yang membuatnya berbeda dari yang lain. Ukurannya pun cukup besar, dan ada 1 driver unit besar, ditambah 2 subwoofer di kiri dan kanan, sehingga membuatnya terasa stereo banget. Panel kontrolnya ada di bagian atas menggunakan tombol-tombol berbentuk icon yang disetuaikan dengan fungsinya. Bahannya sendiri terbuat dari karet dan dipijitnya enak. Port-port ada di sisi belakang, buat mengisi daya pakai micro USB dan juga port audio 3,5mm. Sejauh ini ngecasnya lama, habisnya juga lama. Baterainya emang gede sih. Nah, bagian sisi belakang ini dilapisi bahan denim lembut. Pokoknya kece habis, gak akan saya jual jadi gak usah menungguin di Tokopedia ya. Udah, gitu aja reviewnya. Saya yakin suaranya lebih menjelaskan daripada kata-kata saya ini. Bye-bye ya reviewnya. Oke, segian aja reviewnya dari Kota Cimahi Agun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax